half is on the way itu bersetting di indramayu masih indramayu masih ada hubungan dengan darling is darling dan juga ketika membuat film darling is darling saya tuh banyak melihat di indramayu itu ya orang-orang yang baru datang baru pulang dari TKW dari Taiwan dan juga orang-orang yang ingin bekerja di Taiwan dan segala macamnya artinya kalau di indramayu itu kalau kita lihat rumahnya udah beton gaya sejaman sekarang itu pasti hasil duitnya hampir dibilang itu hasil dari kerja di luar negeri sebagai TKW dan indramayu masih paling banyak diantara daerah-daerah yang lainnya untuk Indonesia bekerja sebagai TKW diantara daerah-daerah lainnya indramayu masih paling dominan dan indramayu juga destinasinya itu masih paling tinggi adalah Taiwan gitu loh ketika panggung darling is darling atau dangdutan gitu ya ada salah mereka menyebutnya jawara sawer jawara sawer atau bos Taiwan bos Taiwan gitu bos Korea bos Hongkong orang-orang yang menyawer apalagi yang baru pulang dari TKW biasanya kalau nyawer itu cukup gila-gilaan juga gitu lah cukup keren lah biar tanpa orang-orang sedia sukses sebagai TKW di sana dari situ saya juga banyak berkenalan dengan bos-bos TKW maksudnya bos TKW ini adalah orang-orang yang punya BLK gitu badan latihan tenaga kerja gitu loh oke ketika film darling is darling itu hadir di Taiwan saya tuh pagi-pagi saya mendahan nah saya naik pesawatnya itu malam minggu saya nyampe malam minggu di Taiwan saya tidur pagi-paginya saya udah sebelum berangkat saya udah tag apakah lokasi saya ini dekat dengan Taipei Main Station dan ternyata dekat ternyata lokasi hotel saya dan juga event dari Taiwan International Documentary itu oke saya dari sebelum berangkat juga udah siapin brosur apa segala macamnya untuk mengajak mereka nonton film dari Indra Mayu gitu kan ya karena di Taiwan juga banyak sekali orang Indra Mayu jadi kalian harus nonton film film kalian gitu kan film kampung kalian seharusnya kalian bangga gitu loh kampung kalian musik darling dangdut kalian itu hadir di event International Documentary di Taipei gitu Taiwan dan hotel saya itu sangat dekat dengan Taipei Main Station artinya masih bisa jalan kaki lah untuk ke Taipei Main Station terus saya udah wah ini jam 9 jam 10 saya harus ke Taipei Main Station ini untuk bagi-bagi brosur dan ternyata penuh sekali sama orang-orang Indonesia seperti Victoria Park di Hong Kong dan di Taipei juga itu Taipei Main Station itu artinya pusat stasiun dari berbagai macam daerah itu mengkoneknya di Taipei Main Station itu jadi mereka yang bekerja di Ciai bisa ketemuan sama teman di Tuen itu bisa ketemu di Taipei Main Station di Taipei Main Station itu kayak mall juga dia itu jadi ada restoran ada tempat nongkrong dan segala macamnya situlah kegiatan para pekerja Indonesia untuk aktivitas minggu hari minggu di Taipei Main Station gitu dan saya nekat aja kenalan sama mereka kan mereka kira saya juga orang TKI gitu tenaga kerja Indonesia saya yang cowok gitu kan dan saya sibuk bagi-bagi brosur dari mana mbak dari Indra Mayu wah mbak mbak harus nonton film Tarling is Daring bla 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 ini ada di festival film gini-gini-gini-gini nonton saja bla 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 nah itu waktu saya sosmed-in itu saya foto barengkan sosmed saya upload gitu kan terus high stack Taiwan International Documentary gitu kan nah pihak Taiwan International Documentary sempat melihat juga kan di postingan saya wow ini sutradara malam baru malam nyampe paginya udah nongkrong di Taipei Main Station bersama warga negaranya warga negara Indonesia nya dan mengajak untuk nonton film Tarling is Daring ketika film itu diputar tidak banyak yang menonton padahal sengaja memang schedule nya itu dikenain di hari minggu tidak banyak menonton tetapi ada sekitar 6 apa 8 saya lupa waktu itu mereka datang untuk nonton dan mereka gak tau kalau habis film itu ada tanya jawab gitu loh mereka kira film udah selesai udah kredit title terakhir itu mereka keluar bioskop gitu loh saya sempat lihat mereka keluar bioskop gitu loh jadi saya gak bisa banyak ngobrol lagi dengan mereka gitu loh artinya seperti itu nah dari situlah muncul gagasan saya untuk membuat film antar dua negara yaitu Indonesia dan Taiwan dan saya bilang dan saya bilang kenapa kita nggak membuat film yang antar dua negara gitu loh karena disini juga banyak orang Indonesia nya gitu loh dan mereka juga berasal dari Indonesia gitu loh akhirnya disepakati untuk syuting di dua negara yaitu Indonesia dan Taiwan untuk Indonesia kita hanya syuting di Indramayu dan di dekat Bandara Soekarno-Hatta ada BLK disitu kalau mereka mau terbang mereka ngepulnya disitu karena disitu kantor pusat BLK geraha Ayu ini gitu loh jadi di Indramayu itu ada banyak sekali badan latihan tenaga kerja rata-rata destinasi nya Taiwan Hong Kong Singapur Malaysia Brunei Arab sekarang udah enggak tetapi bisa main kontrak artinya enggak pakai sebuah perusahaan gitu loh masih seputar itu dari dulu saya ingin sekali syuting di badan latihan tenaga kerja karena disinilah cikal bakal mereka menerima pendidikan saya waktu itu berpikirnya gini aja apa mungkin orang yang ekonomi lemah di Indramayu yang rumahnya seperti itu dia bisa memencet raskuker, microwave, dan segala macamnya dan itu berbahasa Cina pasti bukan stop, all warm, atau apa enggak ada semuanya bahasa Cina yang kedua seperti apa sih mereka di training di di badan latihan tenaga kerja itu gitu loh dan kebetulan saya punya teman Pak Anto itu saya sangat berterima kasih kepada kebetulan saya punya teman Pak Anto Pak Anto terima kasih banget udah boleh saya syuting di BLK nya badan latihan tenaga kerjanya artinya saya tinggal disitu waktu itu pertama kali saya sebenarnya syuting langsung riset gitu loh ketika Pak Anto pimpinan BLK itu men setuju saya membuat film dan tinggal di kantor itu dari situlah saya riset pertama gitu loh dari situlah saya riset pertama nah pegawai-pegawai kantor itu itu kalau sore itu mereka pulang jadi malam itu yang ada cuman saya penjaga pintu dan para perempuan-perempuan ini gitu loh jadi saya kadang-kadang suka gabung sama mereka di dalam kamar mereka yang tempat tidur tingkat itu suka ngobrol-ngobrol kadang curhat apa segala macemnya gitu loh dan ketika staff itu melakukan interview untuk orang yang pertama kali masuk ke dalam BLK saya langsung tersirat waktu itu berpikiran ini keren sekali gitu loh ada punya tattoo ada bekas luka gini-gini gini-gini gitu loh artinya artinya seperti kriminal juga gitu kan terus didandanin dengan bagus dengan bajunya terus difoto dan dibikin lah itunya kayak web gitu loh jadi kalau anda mau cari pekerja itu tinggal buka website itu anda bisa lihat muka-mukanya tingginya seberapa beratnya seberapa agamanya apa segala macemnya biodatanya gitu kan dari situlah saya memulai untuk melakukan interview yang di interviewing oleh staff itu gitu loh saya pilih aja beberapa orang secara fisik dan gerak beriknya ini 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 gitu kan saya suruh si staffnya itu untuk panggil lagi dan melakukan wawancara lagi gitu loh dari sekian banyak itu yang terseleksi untuk maha terus ke dalam film itu cuma si Sukma sama si Mary Sukma saya tidak prediksi dia itu terlalu cepat untuk mendapat pekerjaan kalau nggak salah itu belum ada seminggu saya tinggal di BLK dia udah langsung dapet job gitu loh dapet job dan langsung terbang gitu lah nah sedangkan Mary sembilan bulan nggak dapet-dapet artinya syutingnya pun sembilan bulan gitu loh oh awalnya ceritanya ini saya mau fokus sama satu orang tetapi saya nggak bisa ambil resiko gitu loh saya nggak tahu kapan mereka akan berangkat gitu loh dari mana saya bisa tahu jadi saya pakai alternatif gitu loh misalnya saya ambil tiga dari tiga ini salah satunya pasti ada yang berangkat gitu loh tentu saya akan konsultasi dulu dengan orang BLK nya kira-kira yang paling cepat yang mana biasanya yang udah punya pengalaman itu paling cepat mas apalagi ex-Taiwan, ex-Singapore gitu loh ya kalau yang baru sama sekali wah susah mas kalau dilihat dari fisiknya memang susah oh gitu iya Mary saya suka dengan karakter Mary dia penutup gitu loh tertutup dia nggak banyak ngomong tutup, tutup, tutup sampai ada rasa daya tarik saya ingin lihat rumahnya kayak apa sih ini anak gitu kan gitu kan dan dari situ juga saya baru tahu ternyata dia lagi dijodohin sama bapaknya dan juga bapaknya yang menyuruh orangtuanya yang menyuruh dia bekerja di Taiwan bukan karena dianya gitu loh nah kalau anda tidak punya feeling seperti apa sih rumah anak ini karena anak ini pendiam gitu loh misterius gitu loh pasti ada sesuatu di dalam dirinya gitu loh apa ini karena kalau di BLK itu kan kita nggak bisa baca karakter asli karena mereka tuh satu kamar rame-rame kan ini pasti rahasia dia ada di dalam rumahnya dia ini saya berinisiatif untuk antar dia lah waktu itu ke rumahnya dia biar saya bisa tahu rumahnya dimana gitu kan terima kasih terima kasih terima kasih